Intro Selamat pagi teman-teman Pada pagi hari ini aku ada di terminal Poris Tangerang Jam setengah 10, parkiran bisnya masih sepi Bisnya pada ngandang di belakang masih dicuci Dan nanti jam setengah 12, aku akan naik bis Gunung Harta Dari Tangerang ke Malang Itu yang full trans jawa, yang gak lewat pantura Dan aku tuh ngincer yang unit terbarunya Yang kemarin tanggal 27 kemarin Itu di launching di Malang Yaitu yang Volvo B11R Bodi QHD, ini belum nampak, ini masih berada di cucian Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Aku mau nyamperin temanku touring kali ini Yaitu Mas Gowo Adakah yang kita ngomong di mas atau alat ini? Dunggir Dunggir gaya? Setengah, atau pinggir gitu kan? Ternyata benar Ternyata benar Antarnya tengah, atau pinggir Jadi masing-masingnya ke transisi Dan jatuh supirnya, cekel gese sekarang aku jalan-jalan di parkiran belakangnya terminal poris ini banyak bis-bis yang istirahat mencuci bisnya sebelum jam keberangkatan gini temen-temen ini ada Gunung Harta Scania K360 ini sasis premiumnya Gunung Harta yang Scania pertama kali ini sekarang jalan Madura di sana ada BJU tujuan Cepara Harianto tujuan mana enggak tahu ada Gunung Harta GT GHTS 62 tujuannya ke Jember Banyuwangi nah ini udah parkir tiga unit Gunung Harta sasis premium semua ini ada Scania ini ada Mercy dan ini ada Volvo ini tujuannya ke Banyuwangi GHTS 62 Seribu Pura lalu ada ini versi Osor S GHTS 69 tujuannya ke Madura dan sebelahnya yang akan aku naiki tujuannya ke Malang Piatranjawa nanti rasanya gimana enak rasanya soalnya saya semalam udah icip icip hahaha naik apa mas naik Rosin Rosin Volvo juga oh iya beli tiket gosio biar dapat armada incaran hahaha nanti sampai Malang apa Surabaya mas enggak tahu nanti saya menyesuaikan soalnya ada urusan di Surabaya jadi nanti kalau misal masih kasih 12 Malang dulu terus putar balik Surabaya kita teman sekarang jam setengah 11 mungkin sekitar satu tengah jam lagi besi akan aku naikin menuju ke Malang akan diperangkatkan dari terminal Poristanga aku masih pengajar untuk mengepasin jadwalnya bis Volvo B11R miliknya Gunung Harta yang terbaru nah kemarin itu tanggal 27 November dia itu di launching di Malang dan sekarang ke jalan perdana dari dua unit langsung dari Ciawi dan dari Poris ini Volvo B11R dia menggunakan mesin D11A dengan kapasitas 10.800 cc dan kita mengeluarkan 12 sampai 430 horsepower jadi nah ini yang bikin aku penasaran dengan power segini tapi gimana aksinya di jalan kau simak terus video tutorial 2019 ini merupakan tahun bangkitnya Volvo di Indonesia untuk segmen bis antar kota hal ini ditunjukkan dalam gelaran bus World Suit East Asia 2019 di Kemayoran Jakarta kemarin PT Indotruk Utama selaku distributor tunggal Volvo di Indonesia memperkenalkan sasis terbaru salah satunya dengan tipe B11R nah dalam video kali ini aku berkesempatan mencoba bis dengan sasis premium yang masih satu negara dengan Scania ini tak lain tak bukan yaitu Volvo dengan tipe B11R milik Gunung Harta dengan rute Tangerang menuju ke Malang Gunung Harta memilih bodi jet bus tiga UHD yang jet bus tiga yang facelift teman-teman jadi ada perubahan di bagian depannya seperti top lamp dan topinya itu berbeda dari seri jet bus belum itu ada ada perubahan sedikit di bagian topi ada listnya list chrome dan bagian bawah itu fog lampnya itu berbeda bodi UHD sendiri itu merupakan kawin silang antara bodi SHD dengan double deck kalau SHD tingginya 3,85 atau 3,9 meter kalau super double decker itu tingginya 4,15 kalau ini pasti tengah-tengahnya 4 meter pasti kelihatannya kalau sekalau dari jauh sekilas kayak double deck ya padahal enggak double deck penumpangnya cuma ada di atas tapi yang bagian bawah itu drivernya drivernya itu ada di bagian bawah dan belakang driver itu full murni untuk bagasi keunggulan dari UHD ini dia memiliki bagasi yang sangat luas dan ini tinggi banget ini aku kalah tinggi sama aku yang pendek ya kan ini bisa buat campur motor bisa lalu paketan kode berapa pun bisa ini gede nih bagasinya itu kalau mau motor mau masuknya motor mau kerjaan itu bisa tapi harus tanknya harus kuras dulu ya untuk alasan keselamatan ini memang untuk PO-PO please yang ngejar penumpang juga dia juga ngejar paketan juga bisa ya pintunya tuh enggak kayak bis biasanya ya tinggi banget enggak apa-apa ya nggak begitu tinggi pas di sini toilet mungkin ini tempat untuk nguras toiletnya di sini jadi untuk udah penuh jadi bisa dibuka di sini untuk mencuatkan motorannya lalu di sini ada apa ya ini semacam bergasi tambahan untuk keperluan aku jadi kalau baju yang aku atau tasnya aku taruh bisa taruh bisa taruh bisa tapi posisinya ini tinggi banget ya jadi kalau di sini segini ini misal di atas ini untuk bodi bagian belakangnya tidak begitu berubah ya ini sama nggak ada perubahan sama kayak bisnis UHD seperti biasanya teman-teman ini warnanya tuh khas Gunung Arta banget warnanya tuh ujur cerah seger kalau dilihat polvo B11R ini kalau aku baca-baca di artikel ya dia itu sebetulnya diproyeksikan untuk panjang pendaraan sekitar 14 meter cuma karena kepentok regulasi yang ada di Indonesia jadi dimampatkan jadi 13,5 meter aja dan itu menggunakan polvo B11R tapi berbeda dengan polvo B11R nya Transjakarta kalau terang Jakarta itu dia itu cuma 370 power aja kalau ini 430 jadi spesifikasinya antara bis kota dengan bis malang jarak jauh itu dibedain ini lebih powernya lebih gede dan kalau diserah Jakarta ini Excel paling belakang itu satis gak bisa belok gini kalau yang ini bisa belok ini sangat membantu banget ketika belok dia bisa kalau kita belok ke sana dia akan muter ke kiri dengan bis sepanjang 13,5 meter ini driver bisa lalu asal untuk menggelakkan atau memutar bisnya ini kalau bicara mengenai suspensi ya suspensinya polvo itu emang terkenal paling jualan berwarna ya segini ya tapi gak gak burning untuk naik gimana sih sensasinya suspensi kenyamanan suspensi dari polvo B11R ini yang bikin unik di UHD itu pintunya itu kalau bis biasanya kan dibuka CV ke arah belakang dia malah ke depan gak tau alatannya apa jadinya ke depan gini ini selendangnya juga beda teman-teman selendang itu gak kayak UHD biasanya dia itu selendangnya selendang Voyager makanya di depan sudah ada tulisan Voyager itu ada yang menyebutnya selendang geprek atau apalah cuma soalnya kan dia jadi kayak gitu ya apa jadi lebar gitu ini apa keren sih ini tiketnya teman-teman harganya Rp340.000 untuk Polis Tangerang sampai Kemalang via Trans Jawa aku belinya itu lewat online di websitenya Gunung Harta dan pembayarannya itu enak juga via transfer bank dan kita bisa milih seat sesuka hati asalkan kosong ini kebetulan kemarin aku hamil satu dapet hot seat dan seat 2C oke Incaranku penumpang yang kemarin naik ini gimana mas kemarin overall oke ada tanggapan gak untuk di seat ABCD itu pantulan handlingnya itu terasa banget terasa banget terasa banget saya sarankan duduk di seat nomor 2 ke belakang oh berarti yang hot seatnya kalau menurut mas kurang anu ya kurang nyaman kurang nyaman tapi yang paling belakang itu malah nyaman banget ya oke 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 nanti kita coba gimana nih oke sampai bertemu nanti ya ini kita balapan mas ya siap naik GTS 62 62 seribu kure kure setelah tadi aku pengulas eksteriornya dimana sekarang aku mau ajak teman-teman masuk ke dalam bis untuk melihat interior dan fasilitas apa aja yang ini di dapatkan oleh penumpang bis di sebelum harta peko siap nah aku udah ada di dalam bisnya nih bisnya ini kelasnya eksekutif teman-teman dengan konfigurasi seat dua dua seperti ini dan kita mulai dari depan dulu ya coba seharusnya 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 kursi paling depan itu gak bisa di kasih leg rest untuk semua tipe bis UHD ya teman-teman jadi tetap segini aja ini untuk tinganku yang sekitar 160 cm ini masih cukup nyaman kok walaupun gak senyapanya ada leg restnya ya emang segini aja soalnya kenapa karena pertama untuk versi murid ini yang dari paling atas itu lantai nya posisi nya lebih tinggi daripada yang balis dua ke belakang karena untuk mengakomodasi ruang driver supaya tidak terlalu rendah biar ruang driver nya nyaman jadi itu dibindikan itu yang pertama kedua ini gak bisa dibunuhin lagi soalnya belakang ini udah langsung tangga udah mentok tangga jadi mau gak mau dan dan memaksa operator bis yang memiliki bis tipe UHD ini gak memasang leg rest disini walaupun kelasnya kelas eksekutif yang ada leg restnya jadi yang belakang yang perlu ada leg restnya penumpang itu mendapatkan audio video on demand seperti ini juga di belakang juga ada yang dibalik ini juga ada audio video on demand yang bisa di ya berisi lagu-lagu film atau lain sebagainya ini nanti bisa dimasukin kalau temen-temen punya lagu favorit atau film favorit nanti bisa ngecolok flashdisk disini dicolokin lalu ada kita pakai end screen sendiri kita bisa menikmati film kesukaan temen-temen tapi kalau gak bawa flashdisk gak masalah kondisi juga menyediakan lagu dan film-film kekinian oh ada bantal Batman banyak nih tapi gak boleh dibawa pulang ini bukan untuk penumpang ini ini aksesorisnya bis punya-nya crew gak boleh dibawa pulau kita juga dapat bantal dan selimut kalau selimutnya itu udah upgrade ya dari Gunung Harta seri sebelumnya ini udah tebel banget wangi mantep nih tapi sayang banget nih bantanya tipis dulu tuh Gunung Harta aku pernah naik Gunung Harta itu Gunung Harta yang jurusan dan pasar ke Surabaya Gunung Harta Lernak warna merah Tronton 2542 Mercy itu bantanya gedeh tapi gak tau yang ini kok tetep tipis ini amas dan ada nah ini atur safety yang penting yaitu ada apa ini sabu pengaman jadi yang paling depan ada sabu pengamannya di belakang juga ada kayaknya jika masuk ke sini ini gak ada aman tapi kalau perasaan gak nyaman dilepaskan juga bisa tinggal lekan ini aja nah kalau menurutku pribadi ya yang untuk seat paling nyaman paling nyaman dan temen-temen pengen ngelihat jalanan itu nomor 2 2C 2D tapi aku saran ini 2C nah kenapa kok kok nyaman karena pertama ini jarak jarak seatnya itu lumayan longgar banget longgar banget gak tertak sama sekali dan ada leg restnya temen-temen ntar marah bisa tidur nyaman ini nanti terus ada pelindungnya ini pembatasnya ini biar kita gak jatuh ke ke tangga bahaya kalau jatuh juga bisa lihat bagian depan juga kita nanti kayak gini udah kelihatan bagian depannya total seatnya itu 36 seat temen-temen untuk panjang kendaraan sekitar 13,5 meter ini cuma diisi 36 seat dan full dari depan sampai belakang ini cukup longgar banget jadi setiap seatnya itu longgar-longgar ini coba bisa dilihat kayak gini wah mantep lalu kursinya itu juga menggunakan kursi dari Aldila yang terbaru yang ukurannya jumbo kayak ini jumbo ini dan warna itu warna khas Gunung Hatta hitam ada corak warnanya hijau muda hijau stabilo ya yang di tengah ini ini ada kaca sekatnya ini fungsinya pertama kalau temen-temen mau merokok itu bisa turun ke bawah bisa turun ke bawah bisa merokok lalu membekah itu lalu disini juga ada toiletnya yuk kita masuk aja bubuk lumayan sempit ya jadi kalau orang mau disini mau merokok gini lalu orang mau kesini mau ke toilet itu harus pinggir gini posisinya dan ini gak ada pegang oh ada pegangan disini harusnya ini kalau ideanya ada pegangan disini juga ya kalau orang mau turun gitu atau mau naik biar gak pegangan ini nanti takutnya malah rusak ini toiletnya kayak gini nah ini toiletnya temen-temen masih bersih wangi kalau mau toilet kesini tapi toiletnya ini bisa digunakan ketika bis berjalan yang pertama dan keduanya untuk buang air kecil aja kalau pengen buang air besar hubungi kru nanti akan di turun akan di berhentikan bisnya di SPBU terdekat atau musola terdekat ini temen-temen baris paling belakang ini nomor 10 CD ini nomor 8 AB kalau bis-bis biasa kan di bagian belakang ada kandang macanya tempat tidurnya kru jadi misalnya kan dalam bis perjalanan panjang gini ada dua driver yang satu pengendarai yang satu istirahat di belakang gitu tapi sekarang ini bentuk kayak bis pariwisata gitu loh bentuk apa? ada kandang macanya karena kandang macanya ada di bawah tadi masuknya susah nggak Pak? masuknya susah nggak Pak? masuknya yang menurut tempat ini ini nggak ada ada susah ada susah seperti yang belakang belakang berengkulina Pak pandang macan belum terbiasa ini masuk angin terus berarti ini buat dua orang pun bisa Pak sebetulnya Pak ini nggak? tapi aduk kaki oh aduk kaki enggak enggak enak ini panjangnya panjangnya ini mas sama yang ada transmisinya menggunakan Volvo I-Shift dengan 12 percepatan maju dan 4 cepatan mundur di ini bisnya Matic jadi cuma ada pedal gas pedal rem koplingnya nggak ada ini memudahkan driver untuk mengendarai bisnya oh iya Pak iya iya nah selamat menikmati sudah berangkat dari terminal Polis Tangerang jam 12 kurang seperempat tadi perangkatnya ini nanti rencananya mau kalau ada penumpang dia mau ngambil di Pondok Pinang lalu di Pasar Bu dan kemana ya mungkin di Cikarang juga lalu langsung just ke rumah makan Singgalang Jaya yang ada di Cikamura nah ini tadi ceritanya kan aku pengen barengan sama Gifari juga tapi Gifari lebih memilih Liga jadi dia startnya dari Ciawi nah ini dan aku startnya dari Polis barengan aku sama Mas Bowo jadi nanti kita Liga jadi Liga dua teronton satu dari Ciawi satu dari Polis dengan tujuan Malang ini ntar sampai di rumah makan ya kita balapan gunung harta transport solusin atau yang biasa disingkat GATS tiap tahunya selalu menghadirkan armada bis dengan sasis premium dan pada tahun 2019 kali ini gunung harta menghadirkan setidaknya ada delapan unit bis premium dengan rincian dua scania k360 opticruz yang diperuntukkan untuk jalan dan pasar Malang eksekutif 1 lalu ada dua unit mercy 2542 berbody jet bus 3 plus shd dan dua unit si mercy 2542 berbody ultra high deck atau UHD dan dua unit Volvo bis 11R ini dengan body UHD atau Ultra High deck sudah menjadi tradisinya Gunung Harta kalau ada bis baru pasti dijalankan untuk rute andalanya yaitu Malang menuju ke Bogor Ciawi atau sebaliknya kebetulan sehari sebelum aku naik bis ini di Malang ada launching Volvo yang diselenggarakan di kantor Gunung Harta Patimura sehingga dijalankan deh dua unit armada langsung sebagai eksekutif satu tujuan Bogor dan eksekutif dua dengan tujuan Polistangran dalam perjalanan kali ini aku sama Mas Bobo sudah sepakat kami sengaja memilih sit yang tidak berjejeran satunya di hot seat paling depan dan satunya di seat nomor 2C alasannya sih supaya bisa bergantian membandingkan antara rasanya duduk di hot seat dan duduk di seat belakang bis berjalan sekitar 30 menitan dan aku belum merasakan perbedaan suspensi dengan sasis premium lainnya ya iyalah masih di dalam tol dalam kota nanti kerasanya di tol trans jawa yang banyak sambungan jadi jembatannya itu tadi itu mungkin aku bisa merasakan atau membandingkan suspensi Volvo ini dengan suspensi dari bis sasis premium lainnya nah ini mumpung penumpangnya pada belum naik semua masih sepi sekalian aku mau ngerasain duduk di bagian depan tengah atau belakang soalnya ini nanti selepas kantor pasar abu penumpangnya banyak yang disitu jadi bisnya langsung penuh Oh ternyata enggak ada penumpang di lebak bulus jadi bubble saja dari Boris langsung menuju ke pasar abu stasiun MRT Fatmawati Cilandak Cilandak ini iya le pasar abu Wah, ketemu Johnny Johnny, jenis yang ini Johnny, jenis yang ini ya Nanti Johnny Iya Obisnya Johnny Udahnya kajak sejam ya, kok ini bareng Oke lah teman-teman Sampai disini dulu video part satunya Gimana dengan kenyamanan bis ini Servis makannya gimana Dan catatan waktu tempohnya gimana Akan aku sajikan di part kedua Trip report kali ini Sekian dulu dan terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Sampai selesai Tonton juga video-video saya yang lainnya Dan apabila bermanfaat Bisa kalian share ke teman atau ke saudara Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng pemberitahuan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya